Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat, salam sukses selalu Jumpa lagi dengan saya Arief Dikana Rahman Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tema yang dilansir oleh media online yaitu m.liputan6.com Dengan judul 7 pemilik akun instagram yang tergabung dalam komunitas pencinta ikan cupang Bali Lakukan aksi sosial Langsung saja saya akan bacakan kutipannya Liputan6.com Denpasar 7 pemilik akun instagram yang tergabung dalam komunitas pencinta ikan cupang di Bali Tergerak melakukan aksi sosial dengan menggelar Lelang Ikan Cupang Aksi sosial itu akan digelar pada tanggal 1 bulan 4 2021 mendatang Rusili Wisanto, salah satu koordinator Lelang Ikan Cupang itu mengatakan Hasil lelang bakal disumbangkan ke salah satu panti asuhan di Bali Rencananya kami melelang ikan cupang di instagram itu dan hasil dananya Bakal kami sumbangkan ke panti asuhan Samara Putra, Kelungkung Kami pilih panti asuhan itu karena panti asuhan itu tidak lagi bisa menerima sumbangan Karena dampak pandemi covid-19 Yang juga menerpa pihak yang biasanya menyisikan sumbangan Kata salah satu inisiator atau pencinta ikan cupang Rusili Wisanto Ia menyebut aksi ini tergerak lantaran mereka melihat kondisi yang dialami panti asuhan Samara Putra di Kabupaten Kelungkung yang sangat perlu uluran tangan donatur Semua hasil donasi disumbangkan Hal itu yang membuat 7 pemilik akun instagram yang tergabung dalam komunitas pencinta ikan cupang itu Menggelar aksi sosial itu Kami paham jika dampak pandemi ini sangat besar dan menerpa Semua orang Tapi kami tetap ingin melakukan aksi sosial dan arahannya Ke panti asuhan di Kelungkung itu Saya rasa panti asuhan dan para penghuni panti asuhan yang merupakan anak yatim Anak piatu atau anak yatim piatu Semakin sulit untuk setiap harinya Karena itulah kami dari 7 akun instagram komunitas ikan cupang melakukan langkah lelang ikan cupang Kata pria yang karib disapa kris itu Ketujuh aku mencinta ikan cupang itu adalah Sementara itu anggota komunitas ikan cupang lainnya Rudy mengaku dirinya bersama-sama temannya Itu meyakini jika panti asuhan dan para putra Kelungkung membutuhkan dana Kami berharap pengikut lelang akan banyak dan banyak juga ikan cupang sukses di lelang Karena semakin banyak hasil dana lelang Akan semakin banyak dana yang kami sembangkan Tutur Rudy Demikian yang dilansir oleh media online yaitu m.liputan6.com Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh